Presiden 02 Prabowo Subianto menerima putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pihak Prabowo Sandi dalam sengketa Pilpres 2019. Kendhati merasa kecewa namun Prabowo memastikan dirinya akan patuh terhadap Konstitusi. Prabowo Sandi menanggapi putusan MK di rumah Kertanegara Jakarta Selatan. Sejumlah petinggi partai politik anggota Koalisi Adil Makmur berkumpul di kediaman Capres 02 Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4 Jakarta Selatan. Menyaksikan siaran langsung jalannya pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2019 bersama Prabowo dan Sandiaga Uno. Prabowo Sandi langsung menggelar pernyataan pers sesaat putusan selesai dibacakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Walaupun kami mengerti bahwa keputusan tersebut sangat mengecewakan bagi kami dan para pendukung Prabowo Sandi. Namun, sesuai kesepakatan kami akan tetap patuh dan mengikuti jalur Konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan sistem perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Maka, dengan ini kami menyatakan bahwa kami menghormati hasil keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kami menyerahkan sepenuhnya kebenaran dan keadilan yang hakiki pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya, sesudah ini kami akan segera berkonsultasi dengan tim hukum kami untuk meminta saran dan pendapat apakah masih ada langkah hukum dan langkah-langkah konstitusional lainnya yang mungkin dapat kita tempuh. Kami juga akan segera mengundang seluruh pintinan Koalisi Indonesia Adil Makmur untuk bermusyawarah terkait langkah-langkah kita ke depan. Saya dan Saudara Sandiaga Uno ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Koalisi Indonesia Adil Makmur atas kepercayaan, dukungan, kerja keras dan loyalitas mereka dalam perjuangan mendukung kami sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pemimpin Indonesia tahun 2019 dari bulan-bal dari bulan-bal Terima kasih.